selamat menikmati ada aja yang istilahnya nge-request kepada saya untuk nonton ya review videonya Bang Re yang jangan takut pakai mobil ini Proton generasi kedua R3 review jadi ini mobil barunya Bang Re ya guys wah keren banget sih punya Proton gitu jom kita tengok videonya guys let's go apa masalah Proton ini jadi biar para pengguna Proton ini tidak takut ataupun tidak risau untuk membeli sebuah kereta berjenama Proton guys jadi kita akan majukan sama-sama Proton ini di industri otomotif di Indonesia gitu ya cocok gak? Hai Halo guys052 Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan riskinya amin amīn Amin ya aba'ala amin Amin Amin... ayo bang Chisholta so guys kali ini kita akan review скdon Insplut iniproductive raw like sne2 yaело jentuh kalau jentuh itu Hatchback kalau persona itu ada sedangnya Sedan sedang gitu ya Oke kita akan review detailnya seperti apa yang paling aku suka ini guys ini tuh masih ada loh emblem ini menurut aku cukup bagus sebab kebanyakan itu emblem ini sudah enggak ada guys dan disini ini satu poin sik ya dan oke oke jen lumayan irit ya speknya yalah spek artriga sebab itu disini dibawahnya ini ada bodykit Oke kalau biasa tidak ada bodykit seperti ini guys so ini bawaannya memang sudah seperti ini karena menurut aku sih masih cukup original ori sebab kita bisa tengok kan ini dia dia punya velg velg Oke masih ada pelotongnya bawaannya daripada Proton dan mobil ini kereta ini tuh sudah disc brake depan belakang ya bisa lihat sendiri ya 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 faham-faham jadi ya cukup worth it sih dengan harga yang cukup terjangkau kita mendapatkan spek yang benar-benar begitu bagus bodykitnya cantik lho guys mobilnya masih mulus original kita akan review Oh memang catnya kayak gini oke oke so ini guys yang paling nampak seksi ya bagi aku nah betul-betul-betul nah itu betul takut sih macam bodi semok gitu kan ini pada zaman 2008 sampai ke 2010-2011-2012 ini ini produksinya tahun ramai anak-anak muda pada zaman-zaman saat itu guys jadi memang terbaiklah kereta ini handling by Lotus jadi ya pasti mantap handlingnya Oke tidak diragukan lagi ya tapi disini ada minusnya aha minusnya itu aja sih ini hilang jadi kalau kawan-kawan ada bolehlah DM aku ya ataupun kawan-kawan nanti carilah ada keluarga kalau di Indonesia itu agak susah-susah nyarinya di Malaysia baru mudah Oke kita lihat posisi depannya Oke ini dia bodikit ini memang artri jadi bodikit ini jarang yang dijumpai jika di Indonesia guys mungkin ada beberapa biji aja yang aha ada jentu artri ini keren loh wih cantik ganteng sih menurut aku memang mobil ini keren kan sebab di usianya yang mobil ini ialah tahun 2008 so kalau 2008 sampai sekarang ini bodi ini desain ini tidak dimakan zaman ya betul masih masih masuklah keren tetap bagus Hai kan kalau kita lihat pandangan dari sini Wow cantik betul cantik dan ya kita lanjut reviewnya ya Nah ini pelat F pelat Oke Bogor ya so disini ini emblem protonnya juga masih bagus masih nampak cantik lagi di sini ada artri ini ada grillnya dan ini ada ada list chrome-nya ya Hai nampak disitu ya cuma disini ada cacat sedikit Oh bekas apa ini nabrak dikit ya kita bisa repeat bertahap lah ya betul-betul ini kata onernya dia waktu ada bonggul itu ada polisi tidur Oh kena buat polisi memang dia clearance dia itu memang rendah tidak ada sejengkal ya oke oke Oh jadi untuk lampunya Oke 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 ini sudah semuk hitam ya betul apa dia ganti keren sih bentuknya disini masih proton original tapi saya lihat sendiri disini aha masih ada emblem protonnya Hai tapi disini ini ada cacat sedikit Oh iya dia punya emblem proton ini tutup ada velg ini hilang tapi kalau kalau lengkap semua keren banget sih artri disini guys artri dan disini juga proton masih ya di sini ada wafer Hai dan ini masih berfungsi dengan baik akhirnya juga masih keluar disitu Oke ini kukuh kokoh ya Hai ada sensor parkir ya sensor waduh juga dan untuk pasirnya juga masih bawa protor setiap mobil betul diubah sesuai Hai Oke dan untuk tahun 2008 2005 ya 2005-200 sampai 2010 itu lampunya masih seperti seperti ini guys masih bulat-bulat kalau yang 2012 kan dia garis gini ya tapi ini agak ini sudah pecah ini pecah Oh ya betul ya persenak cekor dia tampal ini stiker Oke kita review interiornya pula guys nah ini dia Oh kayak gini dalamnya Oke joknya kulit Wah cantik dan ini bagusnya itu masih walaupun tahun 2008 dia belum pecah-pecah lagi dia agak gini tapi ini belum pecah guys biasanya kan disini ini pecah betul-betul sih bagus lagi guys berarti kualitasnya bagus ini untuk joknya ya kulitnya itu kalau enggak bagus pasti udah pecah-pecah ini dia punya jok ini guys dia semi-semi bucket kan macam Recaro gitu macam racing gitu kan betul-betul disini dia bisa kepit badan kita gitu kan kalau kita duduk jadi fit dan untuk kursi belakangnya juga kulit ini originalnya guys Oke ini belum-belum diganti berarti ya untuk kulit joknya ya keren sih ini juga kulit tapi ini plastik Wow ya lihat plastik ya ini rata-rata begitu bukaannya seperti ini guys bulat jadi semi-semi bulat gitu semuanya serba bulat sih menurut aku disini ini ada jam steeringnya juga sporty sporty banget ya cuma disini untuk tahun 2008 sampai 2010 kalau tak silap aku dia baru ada airbag ini tidak ada airbag lagi nah dia serba itu kalau 10 itu ini kisih-kisih AC nya ini untuk putaran AC nya ya Oke dan kebetulan ini aku mendapatkan yang otomatik ya dan om ini harganya agak mahal dikit dibandingkan dengan yang manual dan power window-nya itu terletak disini guys jadi sangat oh unik ya oke bagi aku sih keseluruhan masih cukup bagus ya di sini ada amplis tapi kecil aja di sini tidak ada biasanya kan ada box ah betul-betul tidak ada di situ ada don't pocket kecil banget ada ada salonnya juga ada salonnya juga disitu tapi kecil di sini ada penyimpanan juga dia sebab kecil guys ini ini ada ini hanya muat back aja guys sebab dia tidak muat untuk air gitu enggak bisa berarti ya dan aku mendapatkan kereta ini nih semuanya masih aktif masih bisa digunakan Wow keren sih di tahun 2008 kita mendapatkan kereta yang cukup original dan masih bagus di sini juga ada tinggal dipoles dikit dibaguh keren banget Wah mantap cuma ini guys ini kalau itu disini stak di sini aja tidak turunnya tapi kalau kita Nyalakan dia akan turun-turun di sini Oke guys kita akan coba buka bagasi belakang dia tuasnya ada di sini ya Oh gabung dia tuas biasanya bisa depan ini belakang so kita tengok belakangnya luasnya Oke buka Oh bukanya memang dari 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 depan gitu ya Nah kita bisa tengok luas banget ya kalau buka sedang kayak gitu kayaknya ini bisa muat saya belum pernah ini di sini cuma di sini nih tak ada ini tayas bareng serap ya file-nya tidak ada Oke minus jadi itu juga ada salon juga kanan-kiri Hai nah kalau dibuka seperti ini guys dia cerminnya itu menyatu dengan bodi belakang dan ini ada tali seperti seperti ini ini untuk tarik ke bawah ya kalau kita mau tutup gitu Oke coba buka eh kap mesinnya ya Oke kita coba lihat guys bagaimana mesinnya Hai apakah masih bersih gitu kan terawat kita buka kap mesinnya so ini sudah ada berdam guys Oh jadi nggak enggak begitu rame keren sih dan ini adalah enjang kepikiran saya kalau mau ngasih prodam disitunya Hai dan ini covernya itu dia besi kalau yang biasa itu eh plastik kan tapi ini besi untuk gasketnya cukup bagus lagi Oke tinggal dibersihin ini sih dan ini tidak ada talinya biasanya kan ada pengait iya betul-betul tidak ada diikat aja Oh iya guys untuk kalian yang pengen tahu nomor rangka nomor mesin itu ada disini untuk jentu kalau dia tahunnya beda-beda kalau tahun 2008 itu disini Oh untuk nomor mesinnya itu dibawah sini ya sampai dibawah sini jadi kalian kena masuk situ jarinya itu dibawah situ ada juga yang di depan sini itu mungkin tahun yang 2012 gitu di sini dan untuk nomor rangkanya itu ada disini guys ya di sini oke nah ini nomor rangkanya dan untuk engine nya masih cukup bagus masih bersih tidak ada rembesan ataupun oil yang menitik ya cuma ada itu kan memang termakan usia lagi Oke Oke guys untuk kereta ini mobil ini itu dalam kota kita bisa mendapatkan satu liternya itu antara 10 atau 11 gitu ya 11 kilo oke itu dalam kota tak silap akulah jadi jika kalian ada pengalaman tentang proton jentu ini boleh komen di bawah dan ya mungkin kalian pada takut membeli proton tentang spare partnya yang susah ya tapi jangan risau guys kalau kita ikut komunitas di Facebook di Instagram dan lain sebagainya itu banyak banget yang akan share tentang pengalaman dia orang tentang memakai proton ini tentang spare partnya tentang bengkelnya dimana itu tidak usah risau guys itu banyak banget yang akan merekomendasikan ke kalian ya jika kalian menggunakan proton sebab kalau di grup kita sharing itu menurut aku sih grup itu cukup bagus ya kalau kita tanya apa-apa langsung laju gitu loh jawabnya jadi orang-orang yang berpengalaman ataupun bengkel-bengkel yang berpengalaman tentang proton itu dia akan langsung tunjukkan spare partnya seperti apa dan bengkel-bengkel seperti apa sebab memang kalau bengkel resminya kan sudah tidak ada proton itu jadi harapan kita sih untuk para pengguna proton ini semoga proton bisa masuk lagi ke Indonesia masuk pasar Indonesia jadi kita lebih mudah untuk mendapatkan spare partnya ataupun servis resminya guys tapi tidak usah risau bagi aku sih cukup mudah untuk mendapatkan spare part daripada proton ini dan ada juga part-part yang bisa kita compare dengan part mobil Jepang ya jadi tidak usah risau guys dan itulah harga terjangkau kita bisa mendapatkan spek yang cukup bagus cukup enak dipandang dan cukup enak dibawa serius mobil ini enak banget guys dan ya untuk kawan-kawan yang ada pengalaman tentang proton ini boleh kongsi di komen ya di ruangan komen jadi kita bisa berkongsi pengalaman apa masalah proton ini jadi biar para pengguna proton ini tidak takut ataupun tidak risau untuk membeli sebuah kereta berjenama proton guys jadi kita akan majukan sama-sama proton ini di industri otomotif di Indonesia gitu ya cocok gak? oke guys mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis see you the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi jangan takut pakai mobil proton buatan daripada Malaysia guys dan memang yang kita takutkan sebenarnya sih untuk servisnya dan lain sebagainya tapi mungkin setiap bengkel mobil ya bengkel mobil yang ada disini itu rata-rata bisa seperti itu untuk memperbaiki setelahnya kerusakan-kerusakannya mungkin hanya spare part saja macam ya kalau kerusakannya itu agak-agak fatal gitu itu yang sangat-sangat kayak wah susah banget sih gitu tapi pasti ada solusilah diantara apa yang dilakukan oleh tukang bengkel itu ya kan? pasti ya oke mungkin itu saja video kali ini saya baru tahu setelahnya proton gen 2 R3 di Indonesia ini dan dengan adanya videonya Bang R3 ini juga saya bisa tahu kualitas daripada mobil proton ini guys dan ya nanti saya akan calling Bang R3 bagaimana istilahnya harganya dan lain sebagainya siapa tahu gitu kan boleh beli juga oke guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request dan sudah nonton video ini sampai selesai berbanggalah dengan buatan negara kalian sendiri maka insya Allah kemajuan, kebahagiaan, dan kemakmuran negara itu akan tercapai terima kasih sudah tengok video ini dan ya saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax